Intro Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin berkunjung ke kantor MUI Sumut didampingi Kabit Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja. Kehadiran Kapolda Sumut beserta rombongan disambut Ketua Umum MUI Sumut, Abdullah Syah. Tetap muka ini bertujuan untuk mendukung himbawan pemerintah dalam hal mencegah penyebaran virus COVID-19. Menjelang buran suci Ramadan yang akan datang, pemerintah menghimbau agar tidak ada sholat tarawi karena sangat dikhawatirkan akan memperluas penyebaran virus COVID-19. Selain itu, pemerintah juga menghimbau tidak melakukan aktivitas yang menimbulkan perkumpulan banyak orang seperti pesta pernikahan dan peribadatan. Ketua MUI Sumut juga berharap kepada masyarakat agar lebih banyak berdoa dan bersedekah kepada saudara-saudara yang kurang mampu serta menyambut bulan suci Ramadan dengan kegembiraan. Kehadiran Kapolda Sumut di kantor MUI Sumut ini membuktikan keseriusan Polda Sumut mencegah penyebaran COVID-19. Saya terus terang minta bantuan, bukan mau koordinasi. Saya minta bantuan dari Bapak-Bapak Ketua MUI, Wakil Ketua, dan Ketua Komisi Padua dalam hal pembatasan sosial bersekala besar. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ada tarawih, yang paling berat adalah masalah mundik. Sementara ada maklumat Bapak Kapolri untuk tidak berkumpul dan tidak meninggalkan bepergian jauh. Jadi kami meminta mengumpul Bapak-Bapak MUI bisa membantu kami untuk menjelaskan betapa seriusnya masalah Corona-KLU ini. Mungkin dari keramaian di jelang bulan se-ramadhan, apakah ada? Sebetulnya sudah ada, makanya tadi saya sudah diserahkan. ada Fatwa MUI Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020. Nanti kami akan terapkan. Terima kasih. Terima kasih. Dari Medan Sumatera Utara, Abdul Meliala, Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.